Oke, baik. Jadi saudara berdua ini tidak ada sedikitpun menyentuh kaidah puasa yang diajarkan oleh para nabi gitu ya. Hanya mampu menyerang Islam dengan menggunakan kitabnya agama Yahudi. Anda mengatakan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada tanggal puasa. Di Islam ditetapkan puasa, di kitabnya Yahudi tidak ada ditetapkan. Anda keliru itu. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya. Yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Wajib. Itu. Oke ya. Ditentukan tanggal ketujuh, bulan ketujuh. Tapi tidak dikatakan apakah itu Juli dan seterusnya. Maka harus menghitung bulan. Ya, tidak berdasarkan kalender saja. Tetapi bulan yang memang harus betul-betul ditunjukkan. Sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan juga ilmu astronomi. Itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami mengambil kitab Eremia. Itu adalah kitab kalian. Sejak kapan kitab Eremia itu difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi? Tidak ada itu. Bahkan Anda baca Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian kitab Eremia, kitab Imamat, kitab ulangan diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Orang-orang tidak bersunat. Cobalah kalian belajar, ya. Anda mengatakan isi Torah di dalam Al-Quran itu goib. Itu karena Anda tidak belajar Al-Quran. Itu karena Anda buta Al-Quran. Membacanya Anda tidak bisa, bagaimana bisa paham. Kalau Anda bandingkan dengan kitabnya Yahudi yang Anda ambil, memang ada isinya di situ. Tetapi apa gunanya? Semua dibatalin. Contoh puasa. Anda lakukan tidak puasa seperti yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi? Anda lakukan? Tidak. Jadi buat apa? Tertulis. Buat apa kalian ambil kitabnya orang? Tapi Anda tidak lakukan. Anda malah batalkan. Cuma gaya-gayaan gitu. Hanya pamer. Oh kami ini adalah Yahudi rohani. Kami ini adalah pelanjut Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri tidak mengakuikan malu. Itu dulu yang Anda patahkan. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Eh, Anda mengambil Matthew 9, nomor 14. Teruskan bacaannya. Yesus itu mempelai laki, umatnya mempelai wanita. Harus kelap perintahnya Yesus harus diikuti. Karena kenapa suami itu adalah bapak bagi istri. Suami itu adalah Tuhan bagi istri. Maka istri kalian itu sebagai istrinya Yesus harus mentaati suami kalian. Yohannes 10, nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka melakukan perintahku dan mereka mendengarkan dan mengikuti aku. Nah, Yesus puasa kenapa enggak kalian ngikutin? Ini istri pembangkang terhadap suami kalian itu. Istri durhaka kalian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silahkan Mas Indra, 3 menitnya, silahkan. Baik, menurut saya komentari nih, Bang Rudy ini makin lama aku, saya enggak tahu makin lucu ya. Dia bilang, ini kalian bicara puasa-puasa dari ayat ini ke ayat sana dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita mau cek dulu puasa dalam bahasa Arab bagaimana. Gimana kamu mau ngecek, kamu baca tulis Arab aja enggak bisa. Itu yang pertama. Sekalipun kita tunjukkan tulisan ini lu puasa dalam bahasa Arab. Soma, Yasumo, Sowman. Ya, kok enggak bisa baca. Kok mau ngecek bagaimana, kok enggak bisa baca. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan. Al-Quran berkata, Tawrat, Injil, itu yang seperti apa. Tadi saya sudah sebutkan di dalam surah Ali Imrol. Nazzal alaikal kitababil haq. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Tidak ada kesalahan. Yang mengkoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Yaitu apa? Yang diklaim sebagai orang Yahudi, sebagai Tawrat dan Sabur. Yang diklaim dari Otan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu klaim. Tetapi Al-Quran datang untuk membetulkan bahwa itu bukan Injil dan Tawrat yang sebenarnya. Apa sih Injil dan Tawrat yang sebelahnya? Lanjutkan ayat itu. Tawrat dan Injil itu yang memberi petunjuk bagi manusia. Sedangkan hari ini kau dengan Yahudi sama-sama tersesat. Allah katakan dalam Al-Quran. Orang Yahudi mengecek orang Kristen. Orang Kristen tidak punya pegangan. Dan orang Nasoro juga berkata orang Yahudi yang tidak punya pegangan. Nah, kalau kau tanya, mana Tawrat dalam Al-Quran? Mana Injil? Di mana Allah menyebutkan tentang Musa, firman Allah yang turunkan kepada Musa. Itulah firman, itulah Tawrat yang sebenarnya. Karena Al-Quran Musabdiko yang meluruskan. Ada orang yang mengklaim, ini loh Tawrat. Ini loh Injil. Ini loh Zabur. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, orang-orang itu berkata ini loh Tawrat, ini Injil. Padahal itu bukan. Yang benar yang mana? Ya Al-Quran ini yang meluruskan. Jadi contoh, Tawrat dalam Al-Quran yang mana? Ada, ini gue sebutin. Dan ketahuilah atau ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembeli seekor sapi betina. Kemudian Bani Iswab berkata, apa kamu yang menjadikan kita bahan ejekan? Jadi apa yang dikatakan oleh Musa adalah Tawrat. Kenapa? Apa yang dikatakan Nabi bukan dari hawa nafsunya, tapi dari nabi. Lihat layar itu. Janganlah canduku aja. Langsung lanjut lah ya. Ya, aku dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Si Suma tadi lucu mempertegas. Dia bilang apa? Memang Yahudi itu orang apa? Orang non-Yahudi lah. Memang Arab itu Yahudi? Ketidak. Artinya kok kok ambil-ambil kitab Yahudi. Makanya aku bilang, Tau malu berkaca dulu. Kalau kok gak mampu berkaca, aku belikan nanti kaca. Oke. Sekarang kok bilang, bulan ke-7 tanggal 10. Kok baca dulu itu imamat 23-32. Bulan 9. Kejelas ada juga bulannya. Aduh, gak ada ketetapan ya. Dan Daud berpuasa memang bulan 10 tanggal 7. Enggak. Daud itu pernah berpuasa dua hari. Demikian juga kami orang Kristen. Kami berpuasa juga. Berpuasa, Katolik berpuasa, Karismatik berpuasa. Semua berpuasa menurut dirinya masing-masing. Gak perlu kami keluar-keluarkan. Weh, kami berpuasa bulan. Dilarang Tuhan Yesus. Itu orang munafik katanya. Jadi pahami dulu isi kitab suci kami. Loh, Yang ku bacakan tadi Matius 9, Kau bilang kami istri-istrinya. Kami juga sahabat Yesus. Kami juga murid Yesus. Jadi dibilang orang datang. Kenapa itu muridmu tidak berpuasa kan ya? Dari situ aja kau sudah kalah. Hanya mulutmu, Congormu aja kau panjang-panjangkan. Biar enggak kelihatan kalah. Kalimat itu sudah jelas. Tidak perlu ditapsir. Sudah jelas dikatakan di situ apa? Kenapa murid-muridmu tidak puasa? Enggak usah kau tapsir-tapsir lagi. Sudah jelas itu. Ya Jukipli, Panik boleh. Tapi jangan cari-cari pembenaran dari kitab suci orang lainnya. Terus kalian bilang, Wah, Itu sudah diubah-ubah. Ini contohnya Taurat di dalam Al-Quran. Memang Taurat itu hanya satu ayat? Kelawa. Yang mana si Taurat itu? Lucu aku melihat kalian. Al-Quran aja isinya 6 ribu atau berapa ya? 636. Ada yang bilang 600 sekian ayat misalnya. Lah, Kejadian sampai ulangan itu, Itu berapa ayat? Masa satu aja kau sebutkan? Ten commandement lah kalau ada di Quranmu, Kusembah kau. Gak usah kusembah Tuhan. Kau kusembah. Kalau bisa kau tunjukkan di dalam Quran ten commandement. Tapi jangan kau kutip-kutip. Wah, Ini artinya ini, Ini. Kutip-kutip. Tuhan tidak ada menurunkan terpisah ayat itu. Satu langsung itu setelah kesekalian ya. Jadi kau bilang, Aku mengatakan Quran goib. Tak ada kubilang isinya. Tetapi Tauratnya mana? Goib. Ininya mana? Goib. Karena kita gak tahu apa Injilnya, Apa Tauratnya ya. Apalah ini mati-mati terus. Apa Sinander ini? Oke lah kawan-kawan Pak. Lanjut Pak. Silahkan Pak Premi. Iya. Iya. Nah. Jadi puasa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita Islam ini, Memang lebih dominan hanya sekedar tradisi, Bukan esensi beragama. Contoh. Ketika mereka sahur pagi-pagi, Moshe tadi datanya gak jelas. Jam 4, Apa dasarnya? Gak tahu kita. Dari ayat mana? Gak tahu. Belum lagi tadi Jumat. Gak ngasih tahu mana Muhammad puasa 30 hari, 30 malam, 30 hari. Gak dikasih tahu juga. Artinya jawabannya gak jelas. Nah, Teriak-teriak pagi-pagi itu mengganggu orang. Pakai gudubuk-gudubuk, Buluduk-gududuk, Buluduk-gududuk, Begitu. Begitu teriak-teriak. Itu puasa mengganggu orang. Jadi, Kalau puasa gak usah teriak-teriak lah. Diam aja di rumah. Kalau orang mau puasa, Puasa aja. Kalau gak dia gak sahur-saur, Ya dia sendiri yang merenungkannya dengan Allahnya. Kan begitu. Tapi kalau dipaksa-paksa orang puasa, Itu namanya sebuah pemaksaan, Dan adalah tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Dan itulah yang dilarang oleh Yahweh di dalam Yesekian yang saya baca tadi. Kamu malah membuat rusuh dalam hal-hal berpuasa seperti itu. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua begini Jum. Kamu tadi baca bulan ketujuh. Kalau saya paparkan semua proses perubahan bulan, Ada di sana. Bulan ketujuh. Ada juga bulan kelima. Ada bulan kesepuluh. Ada juga bulan keenam. Ada bulan ini. Jadi, Kalau di dalam Taurat, Ada bulan-bulan yang dilihat, Bukan bulannya yang dilihat. Kalau kalian kan hilal yang dilihat. Justru boleh saya katakan, Hilal ini adalah pengelihatan bulan yang sangat primitif. Kenapa? Karena hilal itu melihat sabit. Untuk supaya sabit itu nanti jadi bulan penuh. Itulah diukur menjadi waktu. Dalam hal waktu berpuasa. Itu artinya penanggalan primitif. Lah, Ngapain melihat hilal-hilal untuk berpuasa? Cukup aja. Bulan contohnya bulan keempat. Tanggal satu sampai tanggal sekian. Selesai di situ nanti puasanya. Tapi kalian harus terobong-terobong. Banyak waktu. Biaya tersita ke hal-hal seperti itu. Karena itu bukan esensi dari berpuasa. Oleh karena itu, Tolonglah. Kalian benahi dalam hal berpuasa itu. Jangan mengganggu dan malah merusak banyak hal. Di dalam tatanan-tatanan sosial masyarakat. Bahkan di dalam bernegara ini. Hilal hanya melihat sabit. Jadi acuan untuk berpuasa. Itu saya pikir. Bukan esensi puasa yang diajarkan di dalam Taurat. Ada bulan 6, bulan 7. Ada juga bulan 5. Itu semua proses. Tinggal diukur, diatur. Nanti kamu bilang lagi. Oh, itu kan Taurat. Sedangkan Taurat aja kalian gak percaya. Nah, sekarang kalian acuannya dari mana? Saya udah baca tadi yang dari. Apa? Dari. Apa tadi? Dari Al-Baqarah Serausulia 83. Kalian harus mengikuti kewajiban orang-orang sebelumnya. Sebelumnya mana? Nabi Muhammad kadang gak melakukan puasa. Silahkan jawab. Supaya kalian semakin tahu dan cara berpuasa yang benar. Sehingga negara ini semakin baik dan maju dalam berpuasa yang benar. Karena kalau Israel pernah ditegur berpuasa tidak benar, Tuhan marah dan burka. Tapi kalau berpuasa yang benar, maka puasa itu akan menjadi puasa yang baik. Siap, Abang Dah. Silahkan. Abis ini. Nah, baik. Jadi gini ya. Untung. Silahkan Abang Dah. Iya. Untung Rudinya lari ya. Atau dia jaringannya kali ya. Jadi gini. Rudi, saya katakan kepada saudara dan juga orang-orang Kristen yang lain. Yesus itu mewajibkan pengikutnya puasa. Nah, Alhamdulillah beliau. Pasang kuping menurut. Pasang kupingmu. Yesus itu mewajibkan muridnya puasa. Kamu mau lihat dalilnya? Ambil polpen catat. Biar tak ajarin. Ya, ambil polpen. Begitu baru belajar namanya. Di dalam Matthew 9 nomor 14. Yesus menerangkan di data selanjutnya. Nomor 15-nya. Apa yang dikatakan? Kai tote desteusousin. Kamu ngerti enggak tuh bahasa Yunaninya tuh? Dan kemudian mereka akan berpuasa. Baca nomor 15-nya. Jadi orang belajar itu harus istimatis. Jangan cuma ngambil satu data karena itu memalukan. Jelas sekali diterangkan di dalam kitab saudara. Matthew 14. Bang Zuma. Monitor. Kena asap dia. Habis. Habis kuotanya. Habis kuotanya. Habis kuotanya. Suaranya aja besar-besar. Jadi kena asap dia. Jaringan. Tuhan. Ya, selulah. Bucala-cala dikit-dikit santai. Kenapa? Enggak usah tegang-tegang kali. Aku juga tadi terpencal masuk lagi. Kan tampang. Ternunggu. Jangan dibilang pergi-pergi. Tapi aku habis ini izin ya. Aku bilang tadi kan. Satu setengah. Oke. Jadi saya ulang ya. Saya ulang. Matthew 9. Nama 15. Dapatkah murid-murid mempelai wanita? Lelaki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka. Jadi murid-muridnya ini disebut sebagai mempelai wanita ya. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu. Yesus itu diambil dari mereka. Sang sahabat-sahabat alias murid-murid. Dan pada waktu itulah. Murid-murid. Sahabat-sahabat. Mempelai wanita. Akan berpuasa. Rup. Kamu belajar ya. Belajar. Nah itu saya kasih hadiah buat kamu. Bahwa Yesus sendiri mengatakan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu. Yesus itu akan diambil dari muridnya. Dan pada waktu itulah muridnya akan berpuasa. Joder. Jadi Yesus itu setelah terangkat ke langit. Murid-muridnya berpuasa. Kalau hari ini kamu tidak berpuasa. Itu karena agamamu agama buatan. Bukan agamanya Yesus. Murid Yesus. Bani Israel. Setelah Yesusnya terangkat ke langit. Muridnya wajib hukumnya berpuasa. Maka Yesus mengatakan. Jika engkau percaya kepada aku. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus puasa. Muridnya yang mempelai wanita. Harus berpuasa. Jangan kau ngaku-ngaku mempelai wanita. Kalau kau bukan calon istri. Calon istri mempelai wanitanya Yesus. Itu adalah Bani Israel yang taat. Kepada pekerjaan yang selakukan. Baca lagi ya. Ya saya harap kamu jangan tampil dulu debat. Sebelum kamu itu insaf. Bahwa ternyata Yesus mewajibkan muridnya itu berpuasa. Berdasarkan Matthew 9 nomor 15. Ceter. Saatnya anda waras. Demikian. Terima kasih Bang Zuma. Silahkan Mas Indra Mose. Baik. Ya. Jadi Rudi itu. Tadi dia berkata. Kitabnya Musa itu panjang. Dari kejadian sampai ulangan gitu kan. Kok yang dikutip Al-Quran cuma sedikit. Iya kan? Kitab kalian itu tidak semuanya dari Allah. Sebagaimana Al-Quran tadi katakan. Saya katakan. Iyalah Allah yang menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya. Yang meluruskan. Daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Nasroni. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang menurunkan. Allah itu dulu menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya. Sebagai petunjuk bagaimana manusia. Ada pun kitab kau hari ini. Kitab Yahudi hari ini. Tidak memberi petunjuk. Tapi menyesatkan. Jadi ketika si Rudi itu meminta bahwa. Di dalam Al-Quran harus ada ten commandement. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena. Kalau apa yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Berarti itu bukan kebenaran yang diakui. Karena Allah katakan. Tawai lulil ladina yaktubun al-kitab babi a'idihim. Summa yakulu nahadamin indillah. Jadi. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya kan. Kemudian mereka katakan dari sisi Allah. Ya. Cuman kalau ditanyakan. Di dalam Al-Quran. Misalkan bagaimana tentang. Tentang. Ini. Tentang. Amanat Allah kepada Bani Israel. Ya kan. Di sini ada nih. Para berima. Nah ini. Adanya ini. Ini saya share screen. Kalau di Al-Quran adanya ini. Dan saya kira itu lebih baik daripada ten commandement ya. Nilka adanya ini. Nih. Kukacakan. Kau lihat. Aduh mana layarku. Di perbesar dong. Bang Nandar. Layar. 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 Alah. Siap. Oke saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Itulah perjanjian Allah dengan Bani Israel. Ya. Perjanjian Allah dengan Bani Israel. Ini artinya saja langsung biar cepat. Dan ingatlah. Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Yaitu apa. Satu. Janganlah menyembah selain Allah. Tauhid. Dua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Laksanakanlah sholat. Empat. Lima. Tunaikanlah zakat. Nah. Kemudian di ayat selanjutnya. Ada lagi nih janji. Allah dengan Bani Israel apa. Dan ingatlah. Ketika kami mengambil janjimu. Janganlah kamu menumpahkan darahmu. Maksudnya apa. Saling bunuh-membunuh sama Bani Israel. Tapi kemudian mereka justru membunuh saudaranya sendiri. Mereka sering pelang saudara. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kalau kita bilang. Kitab-kitab yang ada pada kamu. Dengan yang ada pada Yahudi. Ini gak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena Allah katakan nih. Dalam ayat 79 dan 78 nih. Allah katakan. Ya Allah katakan nih. Orang-orang kayak kalian nih. Baik. Baik. Terima kasih. Mas. Semoga. Maaf. Kita dibatasi waktu. Sekarang closing statement. Dari pihak Kristen duluan. Silahkan. Siapa duluan? Iya. Kalian lah. Oke. Saya closing statement dulu. Iya. Jadi. Begini. Satu-satulah. Moses ini. Islam. Baru Islam Kristen. Gitu aja. Udah kali closing statement duluan. Ayo silahkan. Terangkan. Jadi si Moses ini lucu ya. Kalau hal-hal yang mendukung Al-Qurannya. Diambil dari kitab. Taurat, Jabul, dan Injil. Giliran menyentuh. Ke kitab kami. Kebenarannya. Dia bilang. Itu bukan kitab kebenaran. Ini mana kalian punya konsisten. Nggak jelas. Justru saya boleh katakan begini. Akuran kalian itu sebenarnya. Ketika saya coba baca. Ya. Ini disclaimer ya. Ini hanya sekedar perdebatan. Semua nggak jelas penjelasan-penjelasan. Semua nggak jelas penjelasan-penjelasannya. Kaitannya dengan apa yang disebut dengan contoh. Penyaliban Yesus. Kalian minim menjelaskannya. Lahirnya Yesus. Kalian minim menjelaskannya. Dari sekian banyak hal tentang Taurat lah. Musa lah. Nabi Nullah. Itu nggak jelas kalian. Al-Quran kalian menguraikannya. Artinya. Kalau cuma Injil yang salah. Dan tidak cocok dengan Al-Quran kalian. Lalu Taurat atau Jabur masih benar di dalam Al-Quran kalian. Oke kami terima. Gitu ya. Oke kami terima. Oh ternyata Injil yang salah. Oh Al-Quran yang benar dengan Taurat dan Jaburnya. Tapi ini semua banyak hal. Jadi artinya kalian harus merenung. Belajar lagi seperti Al-Quran kalian bilang. Tanyakan ke kitab sebelumnya. Tanyakan kepada ahli sebelumnya. Supaya kalian cerdas membaca Al-Quran kalian. Selagi kalian tidak cerdas membaca Al-Quran kalian. Maka kalian akan tersesat. Supaya kalian tidak tersesat. Maka bacalah Injil yang sudah ada pada kami. Jabur yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan Taurat yang sudah ada di dalam perjanjian baru. Nah tapi inti pertanyaan saya. Dari tadi Jumlah belum menjawab. Di mana Nabi Muhammad berpuasa. 30 hari 30 malam. Mana dalinya. Dari tadi kalian belum berani menunjukkannya. Sekian closing statement saya. Mudah-mudahan dari pernyataan kita ini. Kalaupun direkam di Youtube. Tidak menjadi sebuah lapor-lapor. Seperti hilang Bang Rudi. Tapi biarlah ini hanya sekedar demat dan dialog kita. Untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Zukipli. Kau itu tidak layak berdebat. Hanya modal suara besar merasa hebat. Yang kau bacakan tadi sudah aku jelaskan. Diambil. Bukan dikembali. Ya saya 55 ayat 11 firman yang kutus kembali. Beda dengan diambil. Pahami. Yesus mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku. Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Makanya aku katakan sama kau Jukipli. Kami tidak puasa lagi. Kenapa? Yesus bersama kami terus. Tetapi kami pun bisa melakukan puasa. Karena banyak orang Kristen yang melakukan puasa. Kau Jukipli. Itu biar tau kau Jukipli. Kemudian kau selalu mengatakan. Wah. Si Moshe. Kitab Kristen. Betul kata Bapak tadi itu. Kalian tidak konsisten. Kalau sudah diubah. Kenapa tidak malu mengambil yang sudah diubah. Jangan kalian yang tersesat. Kau tadi membilang apa? Oh Kristen ini tersesat. Aduh. Saya bilang ya. Belum sampai hari ini. Belum satu pun bisa membuktikan hutsatu. Dan selalu setiap saya membaca. Hutsatu tidak ada. Saya yang tersesat. Atau Quran memang tidak lengkap. Tidak teratur. Tidak detail. Padahal jelas dikatakan di situ hutsatu. Kan itu lagi balas-balasnya. Dari tadi kami. Meminta. Siapa Nabi yang berpuasa? Tidak bisa kau sebutkan siapa. Lari ke imamat. Artinya hutsatu tak kau percayai. Kalau tidak kau percaya. Ngapain kau beriman kepada Al-Quran? Kalau aku seperti kalian. Ketika aku menjawab iman kami. Mana ada kami yang bawa ambil Al-Quran? Kami ambil Al-Quran karena bertanya kepada kalian. Meng-counter kalian. Tapi kau. Terus mengutip lagi ayat. Itu sudah diubah-ubah. Hei. Kau baca. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran memang ditulis. Tuhan langsung jatuh dari langit. Tidak ada. Perintah penulisan pun tidak ada. Artinya yang dimaksud itu. Al-Quran ditulis dengan tangan sendiri tanpa ada perintah dari Tuhan. Yang ada disuruh bacakan. Wah bagaimana membacakan. Kalau tidak ditulis. Eh itu urusan. Nanti sampai-sampai sekarang. Tidak perlu ditulis. Loh. Masa kalian tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan kalian? Kan tidak. Kemudian kau bilang. Lagi. Bahwa. Karena kabir. Berarti kau ikut Yesus. Hari 40 malam kau berpuasa. Kau ikut Nabi Muhammad. 60 hari kau berpuasa. Sudah ku bilang dari lain-lainnya. Kalian itu berpuasa. Kenapa membunuhnya? Untuk dituncit. Ya ikuti aja itu. Tidak ada karena ini. Karena itu. Tidak ada. Tidak ada itu kriterianya. Kan sudah dituliskan. Ya. Jadi Jukipli. Kalau kau bilang seperti itu. Ingat ya. Mohon ini disclaimer lagi ya. Kita punya hak yang sama di ruangan ini. Kalian mengatakan apa. Kami mengatakan apa. Mohon jangan satu hari nanti. Ini dipotong. Wah ini kita salipkan dia. Dia sudah menghujat. Terus kalian jangan keluar password. Kalau tidak keluar password sih tidak apa-apa. Kalau keluar password pasti kami ditangkap. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak suka diskusi seperti ini. Tapi Tabiak Jukipli memang gitu. Dia tidak bisa diskusi tenang. Dia selalu kerasa kerusuk. Biar orang emosi. Terus nanti orang lain melaporkan. Kemarin saya diskusi dengan si Nandar enak. Dengan si Palem enak. Dengan yang lainnya santai. Cuma dengan Jukipli itu habis. Silahkan. 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 Saudara Preming lagi ya Kenapa Anda menggunakan Perintahnya itu membaca Kitab Torah katanya Ya kami Kemudian membaca Kitab Taurat diperintahkan Tapi kitab Tauratnya itu sudah Tidak ada Sudah bercampur aduk Kami mau membaca kitab itu Tapi sudah tidak ada Maka kami membaca kitab Taurat Dan Injil versi kalian Dan ternyata Dari sana semakin nyata Alhamdulillah kebenaran itu makin nampak Seperti misalnya yang tadi Si Rudy Yohanes yang sudah kabur ini Dia katakan bahwa Tidak ada hukumnya wajib puasa Katanya oleh Yesus Kami tunjukkan dalilnya Matthew 9 nomor 15 Ternyata hukumnya wajib Lalu dia katakan Itu tidak wajib Dari mana dikatakan tidak wajib Nah orang-orang Kristen ini Kenapa mereka itu tidak berpuasa Karena kata Yesus begini Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkan Tetapi mereka tidak memperhatikan Cuma dimulet Oh kami pengikut Yesus Kami adalah domba Kami adalah anak-anak Tuhan Tapi perbuatan tidak sesuai dengan Apa yang diperintahkan Yesus memerintahkan puasa Mereka tidak puasa Dia katakan Oh kami juga puasa Nenekmu Kiper Dimana kalian puasa? Tidak ada itu kalian puasa Puasa yang kalian buat-buat aja Puasanya Yesus 24 jam 40 hari Itu dimana terjadi? Di sekte mana terjadi? Itu tidak ada Ya Yesus sendiri mengatakan bahwasannya Jika engkau percaya kepada aku Wajib hukumnya Kamu mengikuti Perintahku Wajib hukumnya Kamu mengikuti Pekerjaan yang aku lakukan Bukan Sementara kita umat Islam Itu sangat jelas sekali Perintahnya kemudian untuk berpuasa Tidak ada umat Islam itu harus berpuasa Karena ini Karena itu Belajar asbabul nusul Supaya anda paham Makanya saya katakan Saya tidak berhak berkewajiban Untuk menjelaskan Al-Quran kepada kalian Kenapa? Karena kalian itu bukan mau belajar Tapi memuja Seperti itu Ya Pahami bahwa Yesus itu Muridnya wajib puasa Mungkin Baik Silahkan Mas Indra Untuk langsung statementnya Baik Terima kasih Jadi ini Tolong layar saya diperbesar Karena saya mau share screen Nah Jadi Rudy dia bilang Al-Quran itu kan juga ditulis Sama dengan kitab-kitab Beda penulisannya Kalau bibel itu begini Untuk kitabnya Yahudi dan Nasronik Nih Artinya Dan diantara mereka Ada yang buta huruf Nggak ngerti apa-apa Kayak Rudy ini kan nggak ngerti Coba disodorkan kita bahasa Yunani Nggak bingung Apalagi Arab Ibrani Aram Eng-eng-eng Nggak bisa apa-apa Itulah dia Tidak memahami kitab-kitab Tidak memahami Tidak ngerti bahasa Ibrani Ya kan Kecuali hanya berangan-angan Ya iya namanya orang Gatuh ya Cuma berangan-angan Dan mereka hanya menduga-duga Itu pun orang-orang pendahulu mereka Itu ada yang seperti itu Memang Kemudian Setelah mereka dalam keadaan buta huruf Ya kan Tidak mengerti apa-apa Hanya menduga-duga dan berangan-angan Dengan sekonyong-konyongnya Tanpa pengetahuan Dengan persangkaan saja Jadi dia nulis kitab nih Nah ini Nah setelah tidak punya pengetahuan Ngarang Ya hanya berdasarkan perkiraan Bukan pakai sanat Kalau Islam pakai sanat Telah mendengar ini dari ini Jadi tidak ada yang ngarang Nah ini dia Tanpa ilmu yang bermata rantai Langsung nulis Kemudian Maka celakalah orang-orang Yang menulis kitab Dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata Ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya Dengan harga murah Maksudnya dia punya tujuan Di situ Maka celakalah mereka Karena tulisan tangan mereka Dan celakalah mereka Karena apa yang mereka perbuat Nah kalau ditanya Kita matius itu Apakah ada sanat Yang tidak ada Apalagi kita paulus Paulus saja bapaknya Tidak jelas Kan begitu Oke kita lanjut Tentang puasa Tadi dia bilang Umat Islam itu Puasa itu karena membunuh Karena apa Kahfarot Dia tidak tahu Bahwa siam Ya atau puasa Dalam-dalam Islam itu Ada banyak Ada memang Puasa Ramadan Siamu Ramadan Ada Siamu Kahfarot Atau puasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Setelah. Bibel itu, Alkitab Bibel itu Tidak ada tafsiran, nah ini sekarang Lihat ke layar Ini apa ini, tafsiran semua ini Nih Nih Yang ngeluarkan sabda itu Yang ngerbitin Bibel yang lain juga itu, tafsiran Tapsiran gambarnya salib loh bro, bukan bintang Dawud Yahudi Itu kan Tapsiran, saya buka ya Nah tuh Jadi inilah silsilah Yesus Guitus Anak Dawud, anak Abraham, nah ini Tapsirannya banyak Kristen itu, ada MHC Matthew Hendry, komentari Nah ini juga ada TSK, TSK ini apa ya Pengadam tau TSK ini apa Tersangka, bukan Kemudian juga Ada ini Salonika Bukan, bukan Oh iya, ada Salonika ya Ini ada tafsiran Mereka, saya bilang gak ada tafsiran Jangan itu Jangan ngomong kesitu Ini aku buktikan Ntar ya Jangan ke Biblok Apa, jangan ke online nih Aku tunjukkan Bang Indra Ntar ya Sabar Bang Indra Bang Indra Lihat gak Bang Indra Halo Nah ini apa nih Tapi Bang Indra Bentar ya Salat dulu ya Iya, iya, iya Itu yang udah diiniin Bang Indra Yang udah direvisi itu Yang mana Ini, ini Ini Tapsir perjanjian baru ini Tapsir perjanjian Yang udah direvisi kemarin Yang direvisi kemarin Cuma beberapa ayat aja Itu Iya, tapi kan tetap aja Satu buku kan Satu bendel Iya Si Hotang itu sudah mau alap ya Belum Kalau si Hotang belum Bang Yang sudah Teman-teman terkait pengalaman aku dong Boleh gak Boleh-boleh Makasih Sultan Diktok Nah, naik aja Saya kan ada Ada sakit asam lambung gitu ya Jadi biasa-biasa tuh Hari-hari biasa tuh Saya tuh gak boleh terlambat makan Kalau makan siang Jam berapa tuh harus makan Tapi kalau kuasa Kita tuh gak makan siang loh Nanti makannya maghrib gitu Kok gak kambuh gitu Asam lambungnya tuh Kenapa ya Biar Sama aku juga Bang Indra Aku juga sakit Mah Mah Mama Tapi kalau bulan kuasa Ini Sembu penyakit Biasanya Kalau siang-siang itu Mah Mama Itu Seger-seger Katanya Mau mu'alap tadi naik Kok Kemana Seger-seger ini Mau dimu'alapkan Bang Juma Katanya itu Wah Seger ini Mana Seger-seger Si hotang Si kuta Eh Assalamualaikum Mana mas Tandaren Udah pada turun Luluh Ini error nih Halo Bang Moto Udah pada turun ya Loh Masih banyak ini orang Bang Juma Bang Juma juga ada Enggak yang tadi Si terangkan Sama si Oh Si seger-seger Katanya Mau mu'alap Tapi Tadi itu Request Kalau yang Semalama Itu Yang Sadat Semalama Si Ini ya Siapa Aduh Lupa Masih Utang Utang Suara Kau macam Kak Suara kau Ini Bersihkali Kau ini Utang Babamu Bukan Kutang Si Utang Enggak Tau Yang Kau Baca Aku Baca Si Utang Kau Kau Salah Dengar Baca Mana Pula Kau Ibu Telinga Kau Gak Dikorek Saksi Kau Saksi Kau Bincang Kutang Kutang Si Kutang Berhadat Kau Baca Kau 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 Eh Kenapa Rupanya Memang Oh Yang Kristen Udah Masuk Masuk Ke Rumah Orang Ini Kenapa Rupanya Memang kenapa otang pemarah-marah tobat lah tobat kau bertobat sudah kenapa rupanya memang udah tahan petir kalian semua kalau tahan petir kelembang kau tahan petir tidak angkat tahan petir bersagam aku polo Hai eh kau ada apa di sini Hai ah jahkan tersiap inginkan Hai lho kau yang minta ih mana kau kau ini anu Oh tak minta ngomong-ngomong nesetan kelian otang kalau pamerin itu Hai Raya besarnya itu setiap setahun sekali atau sebulan sekali banget datang kau datang kokeh lagu bodi itu ibadahnya besar kau ini horong terang maragam-maragam kau dianggut cita-cita wah ini kau itu di gonok-gonok jolma entah apa kok orang nanya disuruh datang kesono kau kau lebih hebatnya kami orang batak itu abadi ada marga iya wawasan kami tidak membasakan orang asing agamamu agamamu agamaku agamaku itu oh itu di Bible ya ayat itu di Bible adanya ya ada-ada pakai ayat-ayat kami pakai otak kami Oh sekarang di mana otaknya obat kalau sama-sama mendengar petir kita tobat aja lah tobat iya sekarang disimpan di mana otaknya terserahmu mau kau pakai lubang pantatmu pakai kalau di otak pakai pakai bahasin bayi kau bawa bawa muka kau jangan bawa bawa muka tadi tadi bahasa apa itu lubang apa itu jangan bawa muka yang lain aja lah apanya kau bilang nggak pas yang kau bilangnya sama aku iya makanya tadi ibu bilang apa itu lubang-lubang apa itu jangan bawa muka sendiri lah yang super penuh kayak mana kau nih kalau udah udah bulan suci berhenti berhenti dulu di tiktok berhenti aku berhenti kau yang pulang berhenti sih bahasa Indonesia yang baik itu berhenti apa berhenti bahasa kami ini bahasa kami ngikutin kalau udah masuk di live terima apa bahasa orang kayak mana bahasa logat orang deleb deleb itu apa deleb apa 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 kau bilang lu bilang saya deleb oh kok gak masuk sih mencari-cari coin aja kalian masuk ke restrain dapet coin kalian kau dapet coin juga kau dua tanggung kurang satu lagi biar jejir tiga sama Tuhan kau gak ada tuan-tuan sini aku tuan kenal rupanya takut kali aku rasanya denger-denger kau ngoce ini kasih tolong itu satu lagi itu biar tiga biar pas jejir tiga itu ini benar gak ini orang aku ngaku Tuhan jadi kalau kalau ada orang bilang tuan kayak gitu mau kau apa-apa kan kau apa-apa ya ih gak aku apa-apa kan seterah kau nyalah eee eee kacau Tuhan hutang ya sejak kapan kau jadi hutang eh hutang jadi Tuhan sejak kapan kau itu ngaku kau Tuhan sejak otakmu gak bagus iya jangan bawa-bawa otak lah gak malu kalian udah besar kalian bahasa-bahasa agama masa kecil rupanya kau bilang kami sudah besar kau asli orang apa kau kutangnya lu kau eh rahsia orang asli orang apa kau Indonesia lah pasti tau suka-suka pulang orang mana suka-suka pulang tau kau orang Indonesia kan karakternya apa orang Indonesia iya tau sopan santun tau mengatakan orang tau tau sopan santun itu loh aku baru masuk aku baru masuk ngapain kriak kau siapa yang teriak yang teriak kriak-kriak bahasa kriak pun tau kau biasa-biasa saja gak teriak gak kriak-kriak biasa-biasa saja biasa saja iya nampat-nampat yang penting belakang sepenuh belakang penuh ayo jalan-jalan nampat-nampat-nampat kalau kita udah udah orang Indonesia udah diam saja kecuali baru agama-agama baru masuk ya baru kalian apa dibas ini agama pun udah disahakan kalau kita orang Indonesia udah diam saja berarti kalau kita orang Vietnam gak boleh diam dong kau kok larikan ke Vietnam Vietnam lah kau ya terus berarti gak boleh diam dong gini gini kalau kita udah sama-sama orang Indonesia udah agama yang memeluk memeluk agama masing-masing yaudah udah sah itu karena kami pun pakai sumpah sumpah apa namanya sumpah ya sumpah itu udah sumpah apa sumpah pocong sumpah pocong atau sumpah apa kayak kami Kristen dipakai sumpahnya pakai alkitab ya apa namanya sumpah apa di republik ini kalau kau bilang gak sah ngaduh kau iya sumpahnya sumpah apa namanya ya bersumpah kayak mana saya bersumpah terus tidak akan lagi marah-marah saya bersumpah tidak akan marah-marah dan kalau debat saya berjanji akan bawa otak dan saya berjanji otak saya gak bakal saya simpan di tong sampah tidak ada tv-mu salah ya salah ya entah lo apa yang benar ya gimana dong orang apa orang Indonesia orang Indonesia dia lah itu lalu kalian kalau kami merupakan ini marah-marah marah-marahnya kemalawan lanjutlah kau udah lah gak ada gak ada gunai berdebat yang gelet turun sana kau nangis akhir moto belum beres ini masalah sumpah tadi gimana jumpahnya itu sumpah apa itu sumpah apa ini kok kabur mau disumpah pocong disini kabur 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 mana si otak tadi yang menjadi moderator muslim itu muslim Bang Musa namanya oh Bang Musa nanti saya call back dulu iya ya sudah turunkan saya cuma mau katakan itu saja saya tidak iya saya malu jujur saja saya malu dengan perkataan-perkataan si otak tadi macam dia yang paling hebat sudah turunkan cici saya dengarkannya malu saya dia belum 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 follow saya gak bisa jadi moderator siap itu ada ini gak aduh gak ada ya itu mau di sunat katanya sekarang siapa si segar yang bukanya semalam sahadat bang Muhammad ramadhan yang semalam tadi iya yang di tempatnya itu oh iya Muhammad ramadhan iya tercoba coba moderator ada yang menghujat Nabi Muhammad siap pokoknya kalau ada yang menghujat jangan sukan-sukan bisukan bisukan iya makanya saya kalau moderator suka langsung ini bang nandar ada grupnya iya pokoknya baik menghujat Islam maupun menghujat Kristen di bisukan aja kalau ada yang menghujat nama menghujat Yesus gitu gak boleh bisukan ya makasih ya yang sudah berkontribusi berkolaborasi bikin ini bang randal grup DM grup DM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah tetap semangat kayaknya nih mana aja Pak Sugi kok jarang kelihatan sumpah saya kelihat tadi kemarin baru ada baru 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 enggak ada kemarin 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 ada ada ya apa saya yang gak live saya gak main tiktok semalam itu saya yang gak main ada saya tetap ada tadi malam itu pas apa manusia ada itu saya ada juga disitu cuma kebagian doa doang yang ini siapa namanya ramadhan ini ya Muhammad Rafa ramadhan Muhammad Rafael oh iya semalam saya di Ustadz Wafi bahas ini bahas siah oh anu ada bangian juga itu ya iya Allah wa'akua Allah udah batal puasa Ustadz Sugih belum rencana sih rencana nanti habis asar kira-kira jam-jam setengah 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 harus saya mebatalkan puasa itu kalau udah jam-jam segitu setengah habis pagrim bukan habis asar itu ya kira-kira segitulah nanti setengah 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 tujuh itu harus batal itu kalau duluan mana saya post siapa si Riau apa Jakarta si duluan nanolah duluan Rio dua jam enak benar kalau Riau bukan duluan belakangan iya sama kayak aja beda sejam itu menjaga puasa ini itu betul-betul menyiksa itu emang enak dia jam 4 kalau puasa paling kurang acar si bontot oh disana duluan ya jam 4 jam kritis kritis nya loh dia main-main depan muka open camp yaudah ntar setengah empat saya kesana bukan main-main nanonya 2 jam kalau cuma seberapa japa kecil 2 jam jatau jam 4 Ustadz Sugi tenggorokan lagi kering-kering dia ngaduk estel manis open camp merdeka parah malam abis ini apa traweh walah bunang tambang neplos lagi sesi kedua tapi habis habis kedua cara debatnya anak kecil gitu udah bagus kayak dulu udah kayak enggak bagus kayak 2 tahun yang lalu 3 tahun lalu sekarang mau sudah turun mesin bang ngotong enggak tahu ya udah turun mesin loh kalau sakit yang bisa duduk itu udah dioperasinya duduk lama beda beda jauh sekarang Ustaz Sugi sama 3 tahun 2 tahun yang lalu masih oke dia kita head to head gitu masih enak ini mas sekarang makin ngaco Ustaz Sugi tahu seger seger enggak iya tahu perkembangannya katanya udah ini minta maaf sama kemuslim gitu ya mualaf seger seger Masya Allah Alhamdulillah kemarin malah debat sama seger seger saksinya tuh santang tuh saksinya tuh bila ini si si hotang kalau saya pakai akun kian santang dia enggak bakal ngeceh kayak tadi enggak kenal kali pakai akun ini bentar lagi si hotang nyusul sehadat utang 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 segotang sedikit lagi paulus juga sahadat itu sabar kalau ada paulus saya mau alapin itu ya kan kamu alapin paulus kalau ada dia bang indra mana bang indra tidur ya bang indra ketiduran itu enggak enggak ada orang tidur kalau tidur saya turun cari otan nah bubur di sini dengar debat rudy ps malas saya selamat bingung atau mas saya adem bukur bingung hebat kalau kita lihat ini ya surah Ali Imran ya ketika masuk di kisah Nabi Isa di sebutkan bahwa ternyata Nabi Isa itu seperti Nabi Muhammad ya jadi ketika Nabi Muhammad itu musotiko lima bayi naya daihi wa angzalat Tauratawal Injil atau yang Nabi Muhammad itu datang untuk meluruskan Taurat dan Injil ternyata Nabi Musa juga datang untuk meluruskan Taurat coba lihat Al-Imran ayat-ayat ke-40an itu Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kebengkokan pada Taurat dan Injil kan nah di dalam surah Ali Imran Nabi Isa juga meluruskan Taurat nah bener coba dilihat surah Ali Imran ayat ke-40an itu sekitar 40an ya tapi tadi kalimatnya Musa loh Musa meluruskan Taurat nah makanya khut tegur bukan Isa 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 namanya kalau ngomong-ngomong ada di Alifiraun aku lilladina kafaru satu peluang-peluang pada puasa wajah setiib ya kita aja muda aja sering salah apalagi dia agih Jum'ah mana nih nggak ada suaranya nih sholat kayaknya dia oh sana udah anu ya asar ya lagi Tadarus katanya Ustadz lagi Tadarus tadi mau ngaji dulu betar ini ya nah nih mulai dari surat Ali Imran surat ketiga ayat 33 dan seterusnya inna Allah astafa adama sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuhan dan juga Nuh wa'ala Ibrahima dan keluarga Ibrahim wa'ala Imrona alal alamin dan keluarga Imran di masa masing-masing durriya tambak duham